1. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses, diantaranya inferensi dan mengkomunikasikan. Kegiatan yang termasuk dalam proses inferensi adalah, A. Melakukan pengamatan, B. Menjelaskan hasil pengamatan, C. Menyajikan data hasil pengamatan, D. Membuat hipotesis. B. Jawaban yang benar adalah B. Metode ilmiah merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ilmiah, secara sistematis dan struktural. Metode ilmiah digunakan untuk melakukan penyelidikan ilmiah IPA. Salah satu langkah dalam penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses, diantaranya inferensi dan mengkomunikasikan. Inferensi secara umum merupakan kesimpulan atau pendapat yang terbentuk karena fakta atau bukti yang diketahui. Oleh karena itu, inferensi dalam penyelidikan IPA merupakan proses pengambilan kesimpulan setelah dilakukan analisis data hasil eksperimen, serta mempublikasikan hasil-hasil eksperimen tersebut. Dua pengukuran dalam ilmu pengetahuan alam, didefinisikan dengan A membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis, D sesuatu untuk membandingkan ukuran suatu besaran, C membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lain, D sesuatu yang dinyatakan dalam satuan. Jawaban yang benar adalah A. Definisi dari pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis. Sesuatu untuk membandingkan ukuran suatu besaran disebut satuan, sedangkan besaran didefinisikan sebagai sesuatu yang dinyatakan dalam satuan. Tiga besaran berikut yang merupakan suatu besaran pokok adalah A. Intensitas cahaya, B. Masa jenis, C. Kecepatan, D. Volume. Jawaban yang benar adalah A. Besaran pokok terdiri dari tujuh besaran, 1. Suhu, 2. Masa, 3. Panjang, 4. Jumlah zat, 5. Intensitas cahaya, 6. Waktu, 7. Arus listrik. Empat besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Berikut ini yang termasuk besaran turunan adalah A. Panjang, B. Masa, C. Suhu, D. Volume. Jawaban yang benar adalah D. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan. Besaran pokok hanya terdiri dari tujuh macam, yaitu panjang, masa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Selain ketujuh besaran tersebut, digolongkan dalam besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, seperti luas, volume, usaha, dan lain-lain. Lima, masa jenis adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, A. Suhu dan waktu, B. Masa dan panjang, C. Panjang dan waktu, D. Masa dan waktu. Jawaban yang benar adalah B. Masa jenis merupakan perbandingan antara masa terhadap volume objek. Enam, apa yang menjadi objek pengamatan IPA? IPA kepanjangannya adalah ilmu pengetahuan alam. IPA merupakan ilmu pengetahuan yang rasional, yang mempelajari tentang gejala alam dan proses kehidupan makhluk hidup di bumi. Objek pengamatan IPA adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta yang bersifat nyata dan konkret. Tujuh, mengapa dunia IPA menggunakan satuan-satuan pengukuran yang baku? Dunia IPA menggunakan satuan-satuan pengukuran yang baku karena satu hasil pengukuran satuan baku akan sama. Meski diukur oleh orang berbeda dan di tempat berbeda, dua satuan baku bersifat seragam dan standar yang disepakati ukurannya oleh ilmuwan seluruh dunia, tiga satuan baku mudah digunakan dan diubah ke satuan lain. Empat dalam dunia IPA tidak luput dengan yang namanya eksperimen. Pada pengambilan data kita harus menggunakan satuan baku agar hasil pengukurannya sama dan seragam. Delapan, jelaskan cara mengubah satuan panjang dari satu satuan SI ke satuan SI yang lain. Dapatkah satuan masa dan volume diubah dengan cara yang sama? Berikan penjelasanmu. Perlu digarisbawahi bahwa satuan internasional hanya ada satu jenis satuan saja di setiap besaran. Satuan SI dari panjang hanyalah meter saja, jadi satu besaran tidak mungkin mengandung dua atau lebih satuan dalam SI. Selanjutnya, jika ingin mengubah satuan masa dan volume dengan cara yang sama, maka kita perlu ketahui satuan masa dalam SI dan satuan volume dalam SI. Sembilan, lakukanlah pengubahan satuan di bawah ini. A, 2500 ml berapa liter? B, 4 km berapa sentimeter? C, 2 kg berapa miligram? Sebuah satuan dapat dikonversi ke satuan lain yang berada dalam besaran yang sama. Contohnya, konversi masa dari satuan kilogram ke gram, konversi panjang dari kilogram ke meter, dan lain-lain. A, 2500 ml sama dengan 2,5 liter? B, 4 km sama dengan 400 ribu sentimeter? C, 2 kg sama dengan 2 juta miligram? Sepuluh, pilihlah satuan panjang yang tepat untuk menyatakan hasil pengukuran benda-benda di bawah ini. A, tebal kertas? B, lebar ruangan kelas? C, jarak antara dua kota? D, jarak antara bumi dan peluto? Satuan panjang merupakan satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. A, tebal kertas satuannya milimeter? B, lebar ruangan kelas satuannya meter kuadrat? C, jarak antara dua kota satuannya kilometer? D, jarak antara bumi dan peluto satuannya juta kilometer atau mil? Terima kasih telah menonton!